Ya, tradisi lebaran tak hanya berkumpul dengan sanak saudara saja pemirsa, namun juga kita mengunjungi serta mendoakan kerabat yang telah berpula. Nah, hari kedua lebaran Idul Fitri, Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan ramai didatangi peziarah. Tradisi nyekar atau ziarah di tempat pemakaman menjadi salah satu pilihan masyarakat di momen lebaran Idul Fitri. Di hari kedua lebaran, tempat pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan diramaikan oleh peziarah yang datang untuk nyekar dan mendoakan keluarga yang telah wafat. Selain peziarah, pedagang bunga pun ramai di sekitar TPU Tanah Kusir. Bareng anak saya sama keluarga besar. Jadi kita mau diarah ke makam siapa? Saya ke makam suami. Betul, setiap tahun dilakukan, terus juga tadi kayak saya sebut, pas sebelum Ramadan juga biasanya, kebetulan almarhum ibu dua tahun lalu meninggal. Jadi ya, di makam menggunakan di sini gitu ya, jadi satu. Sementara itu, di TPU Glogol Selatan, Jakarta Selatan, kedatangan masyarakat yang ingin ziarah ke makam dimanfaatkan oleh anak-anak penjaja bangku berbayar atau dikenal dengan jejengkok, yang digunakan saat berziarah untuk duduk selama berada di makam. Ya, setuju sih, karena sedikitnya membantu kita nih yang mau ziarah, jauh-jauh. Kan repot ya, kalau dari rumah bawa jengkok gitu, dengan mereka ada kan kita terbantu sekali gitu. Kan nonggrong lama juga, untuk baca doa kan lama, lama-lama pegel. Kalau ada jengkok kan lumayan yang membantu kita, terutama yang tua-tua tuh ya. Untuk tarif sewa jejengkok sendiri tidak dipungut biaya khusus dan dapat dibayar seikhlasnya oleh para peziarah. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.